Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 1 Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu Berjumpa kembali bersama Pak Huda di Sentra Imtak Nah teman-teman sebelum kita memulai kegiatan Bapak mengingatkan Teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Baik teman-teman hari ini kita belajar tentang Negeriku Indonesia ya Tema umum kita adalah negeriku yakni Indonesia Ada banyak sekali yang bisa kita pelajarin Nah pada pertemuan ini Bapak mengangkat tema Pahlawan muslim kemerdekaan Indonesia ya Jadi pahlawan yang bisa kita kenal Dia juga selain berjuang Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Beliau juga sebagai seorang muslim yang taat Nah ada siapa saja ya Mari kita pelajari Yang pertama ada yang namanya Tuanku Imam Bonjol ya Ini beliau berasal dari daerah Sumatera ya Teman-teman Beliau dikenal sebagai pahlawan Karena berjuang melawan penjajah Indonesia Nah yang selanjutnya Adalah pangeran di Ponegoro Ini gambarnya ya teman-teman Beliau berasal dari wilayah Surakarta Khususnya daerah Yogyakarta Beliau dari kerajaan Surakarta Nah beliau semua berjuang Memerdekakan rakyat Indonesia Dari pendindasan para penjajah Nah yang selanjutnya yang terakhir Bapak hanya menyampaikan tiga aja Siapa? Pahlawan muslim Yang terakhir ini adalah Bung Tomo Beliau dikenal karena Semangatnya Mengobarkan Mengobarkan semangat Para pejuang Di wilayah Surabaya Dari wilayah Jawa juga Ya ini namanya Bung Tomo Nah beliau semua ini adalah Pahlawan-pahlawan Indonesia Kenapa? Karena kesaksian dari Para pendahulu kita Menceritakan tentang jasa beliau Berkaitan dengan Bagaimana beliau-beliau semua Berjuang Nah teman-teman Di sentra imtak ini Berkaitan dengan Persaksian Bahwa Para pahlawan Dikenal sebagai pahlawan Karena Kesaksian orang-orang terdahulu Tentang perjuangan Para pahlawan itu Nah di dalam Islam Kita juga bersaksi Kita menjadi orang Yang beragama Islam Karena kesaksian kita Bahwasannya Allah adalah Tuhanku Dan Muhammad Nabiku Nah persaksian itu Di dalam Islam Dikenal dengan Kalimat Syahadat Apa sih Syahadat itu Syahadat Adalah Persaksian Dan Pengakuan Syahadat itu Artinya Persaksian Dan Pengakuan Nah Kalimat syahadat itu Dibagi menjadi dua Teman-teman Yang pertama Adalah Syahadat Tauhid Syahadat Tauhid Artinya Keesaan Allah Nah apa sih Bunyi Persaksian Syahadat Tauhid itu Syahadat Tauhid adalah Persaksian Dan Pengakuan Bahwasannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah yang kedua Adalah Syahadat Rasul Syahadat Rasul ini Artinya Adalah Persaksian Dan Pengakuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Teman-teman Gabungan Dari Syahadat Tauhid Dan Syahadat Rasul Disebut Dengan Syahadatain Artinya Dua Kalimat Syahadat Yakni Kalimat Syahadat Tauhid Dan juga Kalimat Syahadat Rasul Nah Teman-teman Bagaimana sih Lafaznya Kita pelajarin Sama-sama Syahadat Tauhid Nah Lafaz Dari Syahadat Tauhid Lafaz Itu Artinya Kalimat Ucapan Lafaz Itu Kalimat Atau Ucapan Syahadat Syahadat Tauhid Bunyinya Seperti Seperti Apa Bunyinya Adalah Ashadu Alla Ilaha Illallah Bunyinya Syahadat Tauhid Ashadu Alla Ilaha Illallah Artinya Apa Artinya Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Nah Lalu Ada Syahadat Rasul Syahadat Rasul Bunyinya Seperti Apa Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Artinya Syahadat Rasul Itu Apa Artinya Dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Putusan Allah Ya Ini Dua Kalimat Syahadat Atau Bisa Disebut Dengan Syahadat Kalimatnya Adalah Lafaznya Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Artinya Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Putusan Allah Nah Teman Setelah Kita Bersaksi Ya Menyaksikan Diri Bahwasannya Kita Mempercayai Bahwa Allah Adalah Tuhan Kita Dan Muhammad Adalah Rasul Kita Maka Ada Perbuatan Perbuatan Yang Harus Kita Kerjakan Apa Saja Yang pertama Adalah Menyembah Dan Beribadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bentuk Ibadah Bentuk Penyembahan Kita Kepada Allah Adalah Dengan Melaksanakan Solat Ada Solat Wajib Ada Solat Sunnah Ya Solat Wajib Kita Adalah Solat Lima Waktu Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Selanjutnya Apa Perbuatannya Perbuatannya Adalah Berdoa Dan Memohon Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Kalau Punya Keinginan Maka Dimohonkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Nanti Apa Yang Kita Mohonkan Bisa Terjadi Lewat Perantara Orang Lain Tetapi Semuanya Itu Berasal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kita Dianjurkan Diharuskan Kalau Berdoa Dan Memohon Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Yang Terakhir Perbuatan Setelah Mengucapkan Syahadatain Adalah Mencontoh Ahlak Terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Karena Kita Bersaksi Bahwasannya Nabi Muhammad Itu adalah Putusan Allah Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Tentunya Mendapat Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menjadi Tuhan Kita Ya Perbuatan Baik Apa Ya Seperti Menghormati Orang Tua Ya Dan Juga Membantu Fakir Miskin Itu adalah Bagian Dari Perbuatan Terpuji Yang Dicontohkan Oleh Rasul Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Nah Teman Teman Demikianlah Pembelajaran Kita Hari ini Semoga Teman Teman Bisa Memahami Dari Apa Yang Bapak Sampaikan Hari Ini Bapak Cukupkan Wabilai Taufiq Walid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh